Jokowi Dodo mengikuti panen raya padi di Desa Ciasem, Girang, Kaupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Jokowi berharap panen semester ke-2 tahun ini yang dilaksanakan di beberapa daerah dapat menambah pasokan cadangan beras nasional. Jokowi Dodo mengikuti panen raya padi di Desa Ciasem, Girang, Kaupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Jokowi berharap panen semester ke-2 tahun ini yang dilaksanakan di beberapa daerah dapat menambah pasokan cadangan beras nasional. Meski demikian, Presiden menilai hasil panen raya tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan beras nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan penambahan setong cadangan beras nasional hingga 1,5 juta ton hingga akhir tahun 2023. Tingkat produksi beras nasional diprediksi akan berkurang karena kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. Terkait harga beras, Presiden menyebut bahwa dibutuhkan pasokan beras yang lebih banyak untuk disalurkan ke pasar agar bisa menurunkan harga. Dalam kegiatan tersebut, turut mendampingi Presiden yakni Kepala Badan Panggung Nasional sekaligus PLT, Menteri Pertanian Arief Prasatyu Adi, B.J. Gubernur Jawa Barat B. Masmudin, dan Bupati Subang Ruhiman. Terima kasih telah menonton!